Intro Bersa jalan-jalan enak setelah makan es krim Baltic yang dikap Saatnya yang versi modern masak ini yaitu distik Jadi lebih praktis gak perlu harus pakai sendok-sendok gitu langsung hap-haatkan deh Nah ini seperti yang saya bilang tadi ada tiga varian rasa Yaitu ada kacang merah, ketan hitam dan juga kacang hijau Nah semua bahan-bahannya pasti menyehatkan dan juga menggunakan pewarna alami Jadi dijamin sehat, enak dan juga halal Nah saya mau makan yang mana ya? Hmm ini yang kacang merah Terus ini yang ketan hitam Ini yang kacang hijau Kayaknya karena gerundung saya hijau Saya jadi mau makan yang kacang hijau Nah ini kita buka Nah kemasannya juga ternyata gampang sekali dibukanya Nah oke kita coba ya Wah ini ya ampun harganya Rp6.000 dan ternyata banyak banget Ini jadi kayak es goyang gitu Nih kacang hijaunya liat kan keliatan banget Dan hijaunya Cantik banget hijaunya Tapi sekali lagi yang saya bilang tadi Ini menggunakan pewarna makanan asli Jadi dijamin pasti aman untuk kesehatan Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Memiliki jalan-jalan enak Ternyata isinya ini kacang hijau asli Dan es krimnya ini tuh bener Juga jadi sarinya kacang hijau Jadi kacang hijau asli nya ada Dan sari kacang hijau nya juga ada Dan ditambah santan Terus ditambah vanila Susu vanila nya ada Jadi manis Asin Gurih nya ada banget disini Dan kacang hijau nya terasa banget Hmm Hmm Enak banget Nah jadi Memiliki jalan-jalan enak Milih yang mana Mau yang di cup tadi Atau yang stick Kalo saya sih semuanya saya borong Karena murah banget Selamat makan Hmm 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 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah pemirsa saya udah kenyang nih makan es krim Baltic Nah saya juga udah bungkus nih buat tetangga, saudara dan juga keluarga saya Nah setelah makan es krim legendaris Baltic Sekarang saya akan menuju ke kawasan Gambir Jakarta Pusat Disitu ada es krim legendaris juga Namanya es krim Ragusa Nah es krim Ragusa ini didirikan oleh pasangan suami istri Katanya dari Italia nih suaminya Nah penasaran langsung aja kita ke Ragusa, Jakarta Pusat Muzik Muzik Wah pemirsa lihat deh Di belakang saya adalah Ragusa es Italia Nah tadi kalau dari es krim Baltic ke Ragusa ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit Nah Ragusa es Italia ini lebih legend pemirsa dibandingkan es krim Baltic tadi Karena kalau Baltic tadi kan didirikan pada tahun 1939 Nah kalau Ragusa es Italia didirikan pada tahun 1932 Nah ada sejarahnya nih pemirsa Sejarahnya adalah Ragusa es Italia ini didirikan oleh 2 orang asal Italia Nah dulu belum disini nih pemirsa Dulu itu es krim Ragusa ini berjualannya di Pasar Gambir, Jakarta Fair Nah sekarang pindah nih ke Jalan Cetadelweg Atau sekarang disebutnya sebagai Jalan Veteran Nah disini es krimnya tuh selalu ramai Lihat kan banyak mobil berjejer Nah saya penasaran saya enak apa sih es krim Ragusa Langsung aja kita masuk ke dalam kita cicipit es legendarisnya Come on Pemirsa jalan-jalan enak saya sudah sampai di Jalan Veteran Jakarta Pusat Hmm siapa sangka ya Indonesia mempunyai kedai es krim tertua Yang sudah berdiri sejak tahun 1932 Es krim bersejarah tersebut masih bisa bertahan hingga saat ini Dan masih menjadi favorit masyarakat Indonesia Sebelum saya mencicipi es krimnya Saya mau menceritakan sejarah es Ragusa Italia Jadi pada tahun 1932 Ragusa es krim didirikan oleh dua orang yang berasal dari Italia Yang bernama Luigi Ragusa dan juga Vicenzo Ragusa Lalu mereka menjual es krimnya di Pasar Gambir, Jakarta Fair tahun 1932 Lalu pindah di Jalan Cittadelweg yang sekarang disebut Jalan Setran Pada tahun 1970-an Francesco Ragusa menikah dengan keturunan Tiongkok yang bernama Liliana Dan Liliana pindah ke Italia Dan menyerahkan usaha es krimnya ke adik Liliana Yang bernama Buntoro Kurniawan Dan juga istrinya yang bernama Sias Mawarni Ragusa es Italia menjual aneka ragam es krim Italia Yang disukai oleh warga sejak dahulu Varian rasanya pun bermacam-macam Ada es krim spageti Es krim spesial mix Es krim kasata Dan juga es krim tutti fruity Harganya pun masih terjangkau atau murah banget Mulai dari 10.000 rupiah hingga 35.000 rupiah aja Nah ini dia menunya Es krim Harganya murah banget nih Mulai dari 10.000 rupiah aja Dan yang paling mahal cuma 35.000 Saya seneng banget hari ini dapat yang murah-murah Yang murah, enak, lezat, halal lagi Dan renyah Ragusa es krim memang menjadi restoran es krim yang masih bertahan hingga saat ini Untuk itu Ragusa es krim mendapatkan rekor muri pada tahun 2012 Dengan kategori toko es krim tetua yang masih buka Pemirsa, Alhamdulillah nih saya sudah berada di dalam Ragusa Es Italia Suasananya Ambiencenya benar-benar terasa kayak vintage Banget pemirsa Dari bangkunya, bangkunya dari rotan Terus mejanya masih meja kayu tua Dan masih banyak foto-foto waktu pendirinya Ragusa Pas jualan di Pasar Gambir Jakarta Pusat Nah, pemirsa saya mau menciptakan sedikit nih Bahwa es krim Ragusa Es Italia ini tokonya Pernah mendapatkan rekor muri pada tahun 2012 Sebagai toko es krim tertua yang masih buka Hmm, keren banget ya Nah, saking ramanya pemirsa Tapi mereka tidak menghilangkan menu-menu es krim yang jadul-jadul Tetap ada nih, masih sampai sekarang Nah, di depan saya sudah ada 3 es krim yang Taduh, menggoda banget Lebih menggoda daripada cowok ganteng Jadi, saya mau menjelaskan satu-satu ya Nah, yang paling hit nih pemirsa jalan-jalan enak Di Ragusa Es Italia ini adalah Ini dia Ini adalah spaghetti es krim Nah, kenapa dinamakan spaghetti es krim? Karena bentuknya seperti spaghetti Panjang-panjang gitu dan merengkel-merengkel gitu Pokoknya kayak spaghetti Dan di atasnya ditaburi oleh kacang atau nougat Dan dikasih kayak sparkling-sparkling Atau butiran-butiran Kayak permen-permen yang rasa-rasa buah Yang warna-warni gitu pemirsa Nah, habis itu Yang kedua Cantik banget kan pemirsa Ini namanya casata siciliana Namanya kayak perempuan Italia gitu kan Nah, pas banget nih Bentuknya juga cantik Warna-warni Ada warna coklat Ada hijau, pink Dan di dalamnya Ada perpaduan es krim Dan juga roti Atau kayak cake gitu loh pemirsa Mantap Lalu ini pemirsa Udah agak meleleh sedikit ya Ini adalah Es krim spesial mix Isinya ada 4 varian es krim Ada rasa nougat Strawberry Vanilla Dan juga coklat Sekarang tanpa basa-bati Saya mau mencicipi 3 es krim legendaris Milik Esfragusa Italiana Sekarang saya mau coba yang Es krim spaghetti Bismillahirrahmanirrahim Wah Nougatnya banyak banget Nougatnya banyak banget Enak banget Rasa es krim jadulnya tuh terasa banget Susunya juga strong banget Kacangnya juga crunchy Dan ada kenyal-kenyal dari Taburan permen Buah-buahan yang warna-warna itu enak banget Jadi Manisnya ada Asinnya dari kacangnya ada Dan Oh ternyata ditambah juga Ini pemirsa nih Ini ditambah kayak lelehan coklat Makin 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 enak banget Masya Allah ini enak banget Nah abis itu Saya beralih ke Kakata Siciliana Ini yang tadi saya bilang Cantik banget warnanya Ada coklat putih hijau Merah jambu Dan di tengah-tengahnya Ada cake Kayak bolu gitu Nah saya penasaran nih Es krim Dicampur dengan cake Bolu pandan Nah Kalau dibandingkan Es krim yang tadi Spaghetti es krim tadi Lebih Lebih Rasanya yang Complicated Atau yang Macem-macem tuh yang ini Jadi nih Rasa vanilanya ada Terus rasa Dari stroberinya ada Dan Pandannya itu Cake pandannya itu Unggut banget Jadi Udah es krimnya melting di mulut Terus Golunya juga ikutan melting di mulut Pokoknya enak banget Kalau saya ya Yang Es krim Spaghetti ini Atau yang Cassata Sicilia ini Saya lebih suka yang ini Enak banget Kita coba yang Pas coklatnya Ini coklatnya terbual dari dark coklat Asli Jadi strong banget Pokoknya ini perpaduannya Enak banget Nah harganya ini Rp35.000 Dan dapet lengkap banget Hei doang banget nih Yang pandannya Cake pandannya Bolunya itu Pas banget Perpaduannya ini Nah ini Takut keburu meleleh banget ya Pemerintah ya Saya langsung mau coba Ini namanya Special Mix Saya mau coba yang Nougat Jadi es krim nougatnya ini Terbuat dari es krim pandan Dan dikasih Kacang-kacang Dan juga nougat Enak banget Jadi kalau pemirsa Bingung Memilih es krim apa ya Langsung aja Pilih yang special mix Karena di dalamnya Terdapat 4 varian es krim Coklat Nougat Strawberry Dan juga vanilla Saya mau menghabiskan ini Semua Tapi karena saya Paling doyan yang Kasah Tapi celiana Saya mau ngabisin yang ini dulu Saya doyan banget Yang cake-nya Jadi Selamat makan Why Why Oh no Selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Saya sudah kenyang dan begah es krim Gimana gak begah pemirsa Tadi saya sempat ke es krim Baltik Lalu barusan saya ke Ragusa Air Italia Karena udah kenyang Begah Berarti saatnya saya pamit Terima kasih pemirsa Sudah menonton program Jalan-Jalan Enak Jangan lupa ya Selalu saksikan program Jalan-Jalan Enak Setiap Sabtu dan Ahad Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Hanya di TVMU Televisi Muslim terbesar Se-Indonesia Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Out in week's week Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax